Intro Halo Sobat Polri, kembali lagi bersama dengan saya Ibda Ines dalam Podcast Polri Presisi dan tentunya di episode kali ini Ines sudah kehadiran tamu spesial dari Jawa Timur kalau Jawa Timur berarti saya harus menggunakan kata rek karena itu adalah khasnya dari Jawa Timur selamat datang, saya ucapkan kepada Dirbin Mas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Aset Irosa di MPA selamat datang di Podcast Polri Presisi bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa Mbak Ines Alhamdulillah sehat juga Bapak dan ini dalam rangka apa nih Bapak ke Jakarta? satu dalam rangka biar Jawa Timur bisa memberikan kemajuan berita dari sisi polisinya wow biar dikenal maksudnya wow berarti ada sesuatu yang spesial nih ada sesuatu yang spesial nah berarti apa nih inovasi dan terobosan dari anggota Bapak Mas dari Polda Jawa Timur? saya pengen tau Alhamdulillah saya kesini bersama dengan tiga orang yang luar biasa ya satu orang Bapak 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 Mas berkinerja terbaik versi quick win dari Jawa Timur nanti akan bertanding di tingkat nasional wow kemudian dua orang polisi RW terbaik di Jawa Timur dua dan kami yakin baru Polda Jatim yang sudah menilai polisi RW terbaiknya dua langsung dua langsung wah luar biasa sekali Dan tadi sudah disebutkan bahwa ada anggota Bin Mas dan juga termasuk polisi RW di dalamnya ya Yang mungkin juga kalau dari Bin Mas sendiri kan yang kita biasa tahu adalah dari Pak Babinnya Ataupun dari Bu Babin yang biasanya bertemu dengan masyarakat, langsung terjun dengan masyarakat Dan kalau misalnya boleh saya sampaikan kabarnya banyak terobosan yang ada di Bin Mas, Polda, Jawa Timur Katanya ada terobosan seperti berdakwah, hidroterapi, kemudian ada juga penggerak UMKM Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Iya, Babin kami itu banyak, porisnya banyak, kabupatennya banyak, desanya banyak Ada 8 ribuan desa, 8.400 lebih, Babinnya ada hampir 6.000 Maka akan ada ratusan inovasi, salah satunya betul yang disampaikan tadi Dari mulai kita arahkan mereka untuk peduli sosial, UMKM juga, program pemerintah lainnya kayak stunting dan lain sebagainya Juga kita punya babin-babin yang punya ciri khas Ada yang gamelan, ada yang ludruk misalnya, wayang dia jadi dalam Ada juga yang seni musik lainnya kayak gitar, nyanyi Ada juga yang bahasa Jawanya halus sekali Jadi pada saat dia diundang di kampung-kampung, dia naik dengan bahasa Jawanya yang luar biasa Itu bagus, sampai dengan yang jadi pengajar, peduli lingkungan, dan lain-lain Jadi pada saat proses penyampaian pesan-pesannya itu bisa dengan caranya mereka masing-masing? Caranya masing-masing, ya Karena memang inti dari BIMAS kan bagaimana caranya kita memberitahu masyarakat Melatih masyarakat, membimbing masyarakat untuk sadar hukum Ya atau kemudian memastikan mereka jadi partisipan kita Outputnya, masyarakat tidak jadi korban dari satu kejahatan dan juga masyarakat tidak jadi pelaku Maka gimana caranya masuk nih? Ajakan kita ini semua yang baik-baik tuh ya bisa melalui gamelan Dari program, dari apa saja Baik, kemudian bagaimana bisa membuat para BIMAS yang Bapak Mungkin ada di bawah Bapak, dari binaan Bapak juga termasuk Ini mempunyai skill yang bermanfaat bagi masyarakat begitu? Ya, pastinya kami punya sistem Ya, saya selain menggunakan BOS versi 2 BIMAS online sistem versi 2 itu untuk membina personal ya Dan juga mengelirkan operasionalnya Ya, saya punya juga terobosan yang namanya BMS Babinkam Timmas Management System Jadi sistem tetakolah Babinkam Timmas Dan kayaknya baru polda kami yang punya itu Hanya Jawa Timur? Hanya Jawa Timur Dan maunya kita spread ya ke seluruh Nusantara Karena ini sangat efektif untuk mengelola mereka Artinya gini, Babinkam itu yang Misalkan ada 6000 Babinkam Kan beda-beda background kompetensinya Betul Knowledge-nya, kemudian skill-nya, attitude dan sebagainya Berbeda, nah ini dengan BMS kita relatif sama kan? Oh, menyetarakan begitu Nah, dari situ baru kita kasih programnya apa? Sasarannya apa? Kenapa program ini dibuat? Dan kami membuat program tidak hanya sekedar Oh, kita bikin program ini ya? Enggak Masalahnya dulu apa? Iya Masalah Kemudian Solusinya apa? Itu program Baru dilaksanakan Dan pasti berbeda di setiap tempat Belum tentu bisa sama Karena bergantung dari permasalahan tadi ya? Betul Dan mungkin lingkungannya juga belum tentu sama Baik, kemudian bagaimana dukungan dari atasan Untuk anggota Babinkam Timmas yang berprestasi Bapak? Alhamdulillah Bapak Kapolda kami Bapak Ijen Paul Dr. Tony Harman atau MHA Itu senantiasa selama beliau memimpin di sana Setiap bulan memberikan reward Kepada seluruh anggota termasuk Babin Dan kami selalu, nah dengan BMS ini Kami bisa, apa namanya Meringking katakanlah demikian Baik secara kuantitas maupun kualitas Babin-babin mana yang berhak Oh ini bulan ini dapat, ini bulan ini dapat Tiap bulan, itu yang rutin Yang incidentalnya banyak Bisa jadikan 1 Juli Tingkat nasional, 1 Juli tingkat polda Termasuk yang quick win ini Tadi yang kami bawa ke sini Dan ada Babin yang apa namanya Tiga pilar dan sebagainya Itu dapat penghargaan semua Dan ada yang dikasih motor Ada yang piagam Ada yang lain sebagainya Bahkan kemarin yang anugerah Anugerah Patriot Jawewetan Itu untuk tiga pilar di tempat kami Ya Karena kami juara Tiga pilar tingkat nasional 1 Juli kemarin Ya Kami bikin di tingkat provinsi Dalam rangka Hari Bayangkara UTNI dan Hari Jadi Provinsi sekalian Itu kita bikin anugerah Patriot Jawewetan Tiga pilar Kami menggandeng Salah satu harian di sana yang terkenal Dan salah satu hadiahnya adalah Umroh Keren sekali Semua berpacang Jadi dengan Walaupun dengan background yang berbeda-beda Tetapi dengan program yang Bapak bawa Tentunya juga bisa menyitarakan biar semuanya sama Dan mendapatkan kualitas yang sama juga Menyentuh masyarakat juga Tentu sekali Dan itu adalah motivasi buat mereka Biar tetap mereka buat yang terbaik Bagi masyarakat di desa binaannya Baik Kemudian Bapak Yang saya penasaran Bagaimana untuk mendorong anggota yang lainnya ya Untuk dapat juga membuat terobosan Dan bermanfaat Bagi masyarakat Termasuk mungkin Berprestasi juga kan Yang tiga di bawah itu 6.000 babin yang kami punya Iya Itu terbesar di Indonesia Wow Jadi kalau mau dihitung Kita tuh adalah 1 per 6 nya Jumlah babin di Indonesia Maka saya terus berpikir Gimana caranya 6.000 ini saya bisa kendalikan Iya Maka kami buat dalam BMS itu Babin KTM Management System itu Kategorisasi Berdasarkan kegiatan dan juga Aktifitasnya di BOS versi 2 Ada Babin kelompok oran Babin kelompok hijau Yang ideal hijau Hmm Kemudian babin kelompok kuning Dan babin kelompok merah Yang hijau ini pasti Bergelimang prestasi Hmm Dan pasti diterima oleh masyarakatnya Iya Sementara yang oran Wajib diverifikasi Karena over Hmm Apa bener gak ini Gitu kan Yang kuning dan yang merah Nah itulah yang jadi sasaran Perhatian Perhatian kami Yang merah itu cenderung Pelanggaran Oh Nah yang kuning perlu motivasi Nah kepada mereka-mereka ini Kita Punya kanalisasi Pembinaan Seperti apa itu? Nah misalnya yang kuning Ya Apa yang membuat susah turun ke kampungmu Hmm Hmm Aduh dan ini kami Gak bisa mengatuh waktu Oh Waktunya begini-begini Begini-begini Dia ajarin sama kita Malu dan saya gak bisa ngomong Di depan orang banyak Kita ajarin itu Dan saya anu kerja Banyak Alasan mereka untuk Atau kendala mereka untuk Tidak Seaktif yang hijau Ya Yang merah Itu lebih dalam lagi Kita telusuri Kenapa dia seperti ini Sampai pembinaan khusus Karena Kemungkinannya cenderungnya Kalau yang merah ini Kelompok merah ini Ada pelanggaran Oh Jadi memang harus dikenali satu-satu Betul Person to person Sehingga Harapan kami Yang kuning Pada naik ke hijau Yang oranye turun ke hijau Yang merah naik ke kuning Sehingga ideal Oh Dan itu Gak mudah Kira-kira berapa lama itu prosesnya? Wah Panjang Karena ini aja Masih banyak yang kuning Masih ada yang merah Dan juga masih ada yang oranye Oh Iya Iya Tapi berarti Tapi dengan Dengan adanya tiga ini Yang luar biasa Berarti kan Sebenarnya Mereka pun pasti akan Berpotensi untuk Ke arah hijau itu Yang ideal ya Iya Dengan setiap bulan Ada yang Jadi yang terbaik di kami Itu ada versi Yang ini kan versi Ada yang versi quick win Yes Ada yang versi 1 Juli Ada yang versi Capulda Ada yang versi Dirt Binmas Ada yang versi apa Tiap bulan ada yang versi bulan itu Ada yang versi apa Nah Saya berikan Apa namanya Ruang Per stasi Per versi Jadi silahkan Berlomba Begitu Ada terus Jadi ya itulah Yang membuat mereka Harusnya Ambil kecepatan itu Begitu loh Jangan malah Mundur-mundur ke belakang Jadi secara gak langsung kemampuan yang mereka miliki juga di fasilitasi Bener Dan mereka juga ATM-ATN ya Amati tiru modifikasi Oh kawannya Ada yang Mengelola Kain beras bekas gitu Menjadi keset Akhirnya dia terkenal jadi babin keset Iya Siapa istilah Babinnya Saya sebutnya babin bawang Babin sapi Babin Ya begitu Babin Kopi Karena saya ingatnya itu Produk yang mereka Lakukan Bawa gitu Wah ini babin Ini babin itu Tapi Tapi seru ya kayaknya ya Kalau misalnya terjun dengan masyarakat Membawa ciri khasnya masing-masing Dan apalagi bisa berbicara dengan masyarakat Dan itu Menurut saya adalah suatu hal yang luar biasa Karena memang polisi harus dekat dengan masyarakat Iya Nah masalahnya ini tadi Bagaimana membuat mereka Siap dengan kompetensi yang setara dulu Itu memang prosesnya dari sana Dan ditambah lagi sekarang ada polisi EROE Oh Iya Baik Ini sepertinya perbincangan kita semakin seru ya Dan Ines masih pengen bertanya kembali komandan Tapi sepertinya kita akan berikut ini